Yoi guys kembali lagi ke Overtime Indonesia Dan di podcast kali ini Gue bareng sama bro gue Rocky Padilla Welcome back to Jakarta nih Kemal Dari San Francisco ya Gila 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 Udah lama nih gue gak masuk Overtime Ya udah lama Terakhir kita gue bahas ini nih Milwaukee Bucks bakal ketemu Warriors Ternyata salah prediksi kita ya Gue bener Gue yang salah ya Dan di episode kali ini Gue undang Rocky Padilla karena gue Mau ngebahas tim lo nih Yuta Jess Karena kebetulan Ya kebetulan ada Tiba-tiba apa Grayson Allen siapa Yang Duke University Grayson Allen terus dia Ditrade sama Jay Crowder sama Kyle Colfer Ditukar sama the one and only Mike Conley Padahal dia paling mahal kan di Memphis Grayson Nah ini sekarang ditrade dia Nanti kita untuk sekarang gue bahas itu dulu Karena yang kita bahas di episode kali ini Sebenernya Chris Paul Ada Chris Paul juga Terus ngebahas Quay Leonard juga Apakah dia ke Los Angeles Clippers Atau enggak Anthony Davis Apakah ini Siapa yang lebih diuntungkan Pelicans atau Anthony Davis Dan pertama kita bahas Mike Conley dulu deh Menurut lu Ini Yang menang trade ini siapa Gue sih Yuta Jess ya Menurut gue Lu punya backcourt baru Mike Conley and Donovan Mitchell Menjanjikan banget Kita tau Ricky Rubio Oke emang Perannya musim lalu Dengan Yuta Jess Tapi Sering banget cedera Menurut gue Ruki Rubio Dan juga Poinnya kurang ya Kalau kita tau kan Kalau Mike Conley ini bisa assist Dan juga scoring Poin guard Gue bilang Jadi dia bisa membantu banget Offense-nya Yuta Jess Lo juga ngasihnya Enggak terlalu banyak Kyle Colfer yang udah tua Grayson yang belum pengalaman Jake Crowder Yang menurut gue juga Enggak gitu bagus Main di itu dulu ya Apa Grayson Allen main di Apa G League ya Dan itu menurut gue Kayak Menguntungkan Yuta Jess banget Dia dapet seorang pemain Pengalaman Udah sering di playoff Mengalanya dia 12 tahun Ya Kadang ini udah veteran Jadi boleh bilang veteran Ini akan membantu Pemain-pemain muda Yuta Jess juga Kayak Donovan Mitchell Royce O'Neill Dan juga masih ada Rudy Gobert Jadi menurut gue sih Inglis Inglis Joe Inglis Jadi menurut gue Yang menang trade-nya sih Yuta aja sih kok gue Nah Injurinya si Conley musim lalu Aman Aman Gak ngaruh lah ya Dulu ya istirahat setahun kan Dan dia ini emang kan Situasinya Memphis juga Bakal ngedraft Jamoran ya Jadi ini kenapa Dia mau ngepass Mike Conley Dan Mike Conley pun Sejak Mark Gasol di trade ke Toronto Letters Dia hatinya kayaknya udah gak disitu Ini kayaknya udah end of an era Barang banget dulu kita tahu Memphis Grizzlies Grid and Grind Mark Gasol Zach Randolph Tony Allen Rudy Gay Rudy Gay Mike Conley Karang tuh kayaknya eranya udah selesai Jadi kayak Memphis juga mau Start new Start fresh Ya udah lah Karang Mike Conley ke Utah Jazz Menurut gue sih Ini move yang bagus banget Untuk Utah Jazz juga sih Ya apalagi Kalau misalkan dia dapet Jamoran Misalkan gitu Dia dapet Apa bareng sama Grayson Allen Kayaknya masih muda Masih bareng-bareng Terus ada yang veteran juga Kyle Korver Jadi Ya Jake Crowder juga Kadang-kadang Ya kurang konsisten aja sih Cuma ya Mungkin ya bener Kata lo Memphis Grizzlies lagi ngebeat Lagi dari awal Karena dia udah dapet Jamoran Mungkin Ada peluang bahwa Ya kita lihat Luka Doncic aja lah Maksudnya Begitu Luka Doncic masuk ke NBA Kan ada perubahan signifikan Di Dallas Maverick Walaupun masih Rekornya masih jelek banget Tapi lo main kan duetnya Jamoran and Jaron Jackson Jr. Itu kayaknya Bisa dijadiin duo Bisa dijadiin duo Untuk masa depan lah Ya dua-duanya Apalagi kan Kalau Grayson Allen juga Sebenernya first First pick First round pick Ya first round pick juga kan Jadi Mereka Ngebuild banget Memang Memphis Grizzlies Semoga Memphis bisa Balik seperti dulu ya Maksudnya Kayak Dia kan kayak Setipe kayak Spurs Tiba-tiba Diem-diem-diem Masuk playoff Kan gak tau gitu Maksudnya Bukan tim yang kita Selalu jagokan Nah kalau misalkan Kita ngebahas Tadi Memphis Grizzlies Ngebuild Dari rookie Ini ngomong-ngomong juga Kayaknya New Orleans Pelicans Melakukan hal yang sama nih Rock Yaitu adalah Ngebuild dari Dari nol Maksudnya dari Pemain-pemain muda gitu Kan Misalkan kita anggap aja Zion Williamson masuk Ini waktu kita Ngerekam ini ya Sebenernya Kita gak tau ya Karena draftnya masih paginya Jadi kita gak tau Zion itu masuk Pelicans Atau enggak Bahkan RG Barrett Mau di trade ke Pelicans Atau tetap di Knicks Kita gak tau Tapi mereka juga ngebuild nih Menurut lu dari trade Lakers sama Pelicans ini Siapa yang diuntungkan nih? Sama-sama butuh Sama-sama butuh Sama-sama butuh Dua-duanya Dan yang lucu Beritanya hari ini Gue belum sempet Nonton sih interviewnya Tapi katanya Ada masalah Salary cap nih Jadi Kita tau sekarang Front office-nya Lakers Lagi ancur-ancurnya nih Jadi ternyata Paketnya ini tuh Gak bikin Atau gak create space Untuk max contract Satu lagi Untuk Lakers Jadi ini Sekarang bisa aja Strukturnya diganti Mereka sekarang mau ngoper Si Moe Wagner ke Pelicans juga nih Biar mereka bisa create Satu max Salary cap Max contract lagi Satu lagi Karena Ini kalau kita lihat Berarti nih Yang begoknya Ropelin kanya nih Ngatur Pemain-pemain yang mau ditukar Tau-tau sepi aja Tiba-tiba Masa lu bisa salah Lu bisa gak ada Hitung-hitungannya Contractnya Kalau lu Kurang ngoper Pemain yang Kurang bikin space Untuk contract Max Pasti magic Gue yakin Diluar sana ketawa-tawa Gue yakin banget Maksudnya dia ketawain Pelicans Tapi kalau menurut gue Ini trade-nya Dua-duanya Sama-sama membutuhkan Lakers butuh Anthony Davis Sedangkan Pelicans Kayaknya Anthony Davis Udah keliatan Gak betah Udah gak mau disana So Mereka mendingan kayak Udah lah Gue gak usah baper Sama yang dulu kan Kalau dulu kan belum ada David Griffin kan Kadang-kadang udah ada David Griffin GM-nya Dia lebih realistis Kayaknya pengen Yaudah lah Mending kita beresin Gak ada Orang yang gak mau main Di Pelicans lagi Itu Anthony Davis Akhirnya mereka ngambil Lo main lah Lonzo Brandon Ingram Josh Hart Bayangin gak sih Backcourt lu Mungkin dua Backcourt terbaik Defense-nya Drew Holiday sama Lonzo Ball Itu menurut gue Defense-nya bagus banget Dua-duanya Serta Lo kalau bisa bikin duo baru juga Lonzo and Zion Lob City Vers 2.0 Ingram sama Zion juga ya Ini menurut gue Salah satu Tim muda yang Harus di Waspadai Karena Boleh gue bilang Ingram tuh udah gak Udah gak Terlalu apa ya Udah main Udah lumayan lama lah Di Lakers Dia udah dapet pengalaman Dan juga kita tau Lonzo potensinya tinggi Kita gak pernah tau Siapa tau Lonzo Kayak Di Rangel Russell Dipindahin tim lain Dari Lakers Malah jadi bagus Bisa jadi calon Most improved player Jadi gue gak akan Surprese kalau Lonzo Nanti bisa bagus nih Di New Orleans Pelicans Tapi menurut gue Karena kan kita tau Man Julius Randall itu Op-out deh Dia gak akan Perpanjang Dia kayak mau ngetes Free Agency Gak tau apa Karena akan balik dengan New Orleans Pelicans Atau enggak Tapi tetap Lo kok punya starting line up Lonzo Drew Holiday Brandon Ingram Terus ada Zion Ada first pick juga Ini number 4 picknya Kita gak tau kan Mereka mau trade Atau mau ambil Kita harus tunggu Atau besok pagi Tapi Men mereka punya aset Bagus banget Dan yang pasti juga David Griffin nih GM-nya udah Udah Terbukti lah Udah terbukti lah Udah terbukti Di Cavaliers Dia bikin Cavaliers Juara tahun 2016 So Ini gue bilang Win-win Trade untuk dua-duanya sih Nah cuma ini Tadi lu Sounding sedikit Magic Johnson Lagi ketawa-ketawa nih Ngeliat Kegoblokan Lo Pelinka Dan Dan dua tahun Mereka punya Apa Aset point guard yang bagus Yaitu adalah D'Angelo Russell First pick nomor dua Terus dia ngambil lagi First pick lagi nomor dua Yaitu adalah Lonzo Ball Dan dua-duanya dibuang nih Ini Ini itu Goblok apa gak sih Rock gitu Gue bingung Yang gue lucu Gue pernah di NBA Summer League Itu Baru Aja D'Angelo Russell Di trade ke Brooklyn Nets Itu dia jalan Di depannya Rob Pelinka Dan dia gak nyapa Gak even liat Rob Pelinka Bener dia jalan lurus Dikacangin Rob Pelinkanya Tapi emang Ini kayaknya terlalu banyak Suara-suara gitu ya Karena kita tau juga Kurt Rambis Dan istrinya pun juga Kayaknya Suaranya lumayan kuat nih Oh iya memang Memang Kan satu grup Grup Whatsapp Satu grup Whatsapp Jadi bener Kayaknya Ada banyak Apa ya Suara-suara setan Yang bisikin Jenny Bass Kayak gitu kan Jadi kayak Sayang sih Dua pemain yang menurut gue Potensinya tinggi Mungkin orang juga banyak bilang Oh kalau Denjolo Russell Tetap di Lakers bisa aja Gak kayak gini Tapi kalau menurut gue sih Denjolo Russell Dan Lonzo Bull Bener-bener dua pemain Yang punya kapasitas tinggi banget Potensinya tinggi banget Kita liat aja Kalau gue jadi Lakers juga Kalau ditawarin Anthony Davis Gue susah juga sih Bilang Enggak gitu mau Karena Anthony Davis yang dateng Lo bayang gak sih Lo bisa duetin Lebron James Dan Anthony Davis Yang umurnya Kalau gak salah masih 25 tahun Masih muda Jadi Lo Kalau dia bisa sign Namanya Lakers Tahun 2020 Lima tahun Lo setelah Lebron James Pension Lo gak usah pusing Lo udah ada Atau pemain lagi Yang akan carry Franchise lo Yaitu Anthony Davis Tapi kan Benz-nya jadi gak deep Lo ingat gak sih Warriors itu Kalah sama Raptors Gara-gara apa Pertama injured Banyak memain cedera Dan Benz-nya gak sedip Raptors Siap-siap Carmel lo coming back Carmel Anthony Minimum kontrak nih Veterans minimum Tapi Eh jelas Emang Ini kita juga gak tau Bagaimana mereka akan Si Benz-nya ini kan Ini buang-buang semua Buat buka max kontrak Betul Kita gak tau Konstruksi tim ini Nanti akan kayak gimana Tapi yang pasti kita udah tau Mereka punya Anthony Davis Lebron James Sama Kyle Kuzma Itu menurut gue Tiga pemain Yang udah Wow Lo Lo itu bisa dibilang Kuzma nih On the rise Misalnya tahun depan Juga dia breakout season Kita gak pernah tau kan Tiga pemain Yang udah bisa jadi Fondasi tim lo nih Lo udah tinggal nyari Lo tinggal nyari Point guard Center Sama shooter Sama shooter Sudah nih Shooter kita tau Banyak nih yang available Kayak ada Danny Green Terus mungkin Tapi Danny Green Dia mau stay di Raptors sih Iya Kayaknya kita gak tau Tapi sampe nanti Pas udah ditawarin Terus sekarang katanya Ada gosip Kemba Walker Juga mau ke Lakers Mungkin Atau Kyrie Mungkin aja gak ke Nets Katanya Netsnya gak mau Kalau Kyrie dateng ke Nets Tapi gak bawa Kevin Durant Jadi Jadi Bisa aja Kyrie belok Oh iya Itu ada Ada beritanya Ada beritanya Oh jadi Bukan Bukan Kyrie sendiri Dan D'Angelo Russell Cabut lagi Cuma harus bawa Kevin Durant Katanya Brooklyn Nets Maunya Sepaget Kyrie sama Kady Untuk sign Kontrak Tapi Kita gak tau Kalau Kadynya cedera Kayak begini Mungkin Nets udah Gak tertarik juga Lo harus buang setahun Kadynya gak akan main setahun Ya soalnya yang terakhir Beritanya Gue baca ya Agentnya Kyrie Bilang bahwa Dia Positif Ya kemungkinan Misalkan dari 100% 75% lah Kemungkinan akan sign Sama New Jersey Nets Sekarang kan dia dari Brooklyn New Jersey sama Jason Gitu ya Era lama Gak tapi kan karena Dia dari Brooklyn kan Terus dia mau sign Tapi D'Angelo Russell Harus cabut D'Angelo Russell Di Incher sama Indiana Pachers Sekarang gitu Tapi yang selesai malah Kalau free agent gini Kita gak bisa percaya Ya kita media juga pasti Cuma denger gosip-gosip Kita susah Yang kita cuma bisa percaya Cuma Adrian Wojnarowski doang gitu Karena dia bener kan Update banget Dan dia the best lah Kalau bikin breaking news Tapi Kita harus tunggu Ntar lah kalau ada free agent Tapi lumayan ya Karena udah banyak pergerakan banget Belum even draft night aja Kita udah banyak banget Yang di trade gitu kan Gue kemarin bahas Sama Paul Pahlele Gitu-gitu Gue bilang Raptors tuh Kayak gak dikasih Euphoria kemenangan Tiba-tiba udah ada Ada breaking news Terus lagi Kurang ajar sih Maksudnya tim-tim lain nih Lu kira lu juara Terus lu bisa ngerayain Terus kita down gitu Enggak men Gue lagi nge-trade orang-orang Kita juga fans Gak dikasih nafas Gak dikasih nafas Terus tiba-tiba Tadinya gue mau libur podcast 2 minggu Seminggu Eh ada lagi berita Jadi mau gak mau Gue harus bikin podcast Nah Ini tadi kita udah ngebahas Tentang Lakers Kita udah ngebahas juga Yuta Jess Ngebahas juga sedikit Tentang Kyrie Irving Yang mau pindah De Anjolo Russell Broken Nets Sekarang yang mau dibahas Itu adalah Masalah tentang Ini nih Apa namanya Si Chris Paul Hubungan ya Hubungan antara Chris Paul Dan James Harden Dan Kemarin mereka sempat Nongkrong ya Maksudnya Russell Westbrook Lebron James Terus sama Chris Paul Ini sempat Nongkrong bareng Nonton Apa WNBA Nah Ini ada berita Bahwa Tiba-tiba Eh ada keretakan Hubungan rumah tangga Katanya Semenjak kalah dari Warriors Gak ada ngobrol-ngobrol lagi Mereka berdua Dan Kampernya Media-media di Amerika Itu Nge-upload Yang mereka Apa sih Yang masih ada Ariza Yang lagi time out bukan Yang lagi time out Yang masih ada Ariza Berarti itu masih Musim lalu Dua tahun lalu Yang mereka Ngajak tos Apa Si Chris Paul Ngajak tos Tapi ditepak tangannya Sama James Harden Ternyata rumah tangga mereka Itu kurang akur juga Cuma gak mau Gak mau disounding Seperti Boston Celtics Yang ngasih tau bahwa Ih kita gak akur gitu Tapi Houston Rockets ini Pintar ngejaga Ketidak akuran Tapi gak ada KDRT lah ya Iya tidak ada KDRT Ada mungkin Cuma kan kita gak tau Di locker room kayak gimana Nah Ini Chris Paul ini Keluar Mau keluar Dari Dari Rockets Tapi tidak ada tim yang menawarkan Ini Gimana nih Kan lu pake Rockets Ini pas gue udah sengaja Gue udah tau Iya jadi Gue kayak pake Jersinya Apa kawasnya Kalau di podcast Mungkin gak keliatan ya guys Cuma ini sekarang Rocky Padilla Lagi pake Jersinya Rockets Chris Paul Jadi lu Pasti udah paham nih Pembahasan ini Kenapa nih Ada apa nih Ini kalo gue denger-nger ceritanya Katanya Udah dari 2 tahun lalu Memang udah bermasalah hubungan ini Tapi yang lu tau lah Chris Paul Gajinya sisa 3 tahun Sekitar 120 juta Mahal sih Point guard 34 tahun Yang boleh kita bilang Karena performancenya Udah sedikit declining Siapa yang mau gitu Ngambil kontraknya gitu Kemarin juga katanya Ada Miami Heat Kemungkinan mau trade Hasan Whiteside Grand Dragic Tapi Hasan baru Ini kan Perpanjang kontrak kan Sama Miami Gak Hasan udah lama Waktu itu 100 juta 100 juta Di kontraknya Tapi kayak ngalah-ngalah Masih ada sisa setahun Nah lalu Tapi kalo lu tuker sama Chris Paul Sama Clint Capella Itu kontraknya Kalo menurut gue Bad contract ya Dan juga gue yakin Pat Riley Gak bakal mau sih Ngambil kontraknya Si Chris Paul gitu But Chris Paul Dia udah tua sih Mau ngapain juga sih Iya tapi Chris Paul sih Gila sih Orang nih Lu tau diri dikit lah Udah umur segitu gitu Walaupun kita tau Dia emang Dia ketuanya NBA Player Association Gue ngerti lah Dia situ dia bagus Tapi Kalo lu perhatiin ya Chris Paul main Menurut gue dia agak jorok main Sering mukul-mukul orang Iya Kan Rajen Rondo udah ngingetin Iya Rondo kan masih di Lakers nih Sekarang Rondo kan udah bilang Ini kalo Chris Paul masuk Lakers Gue ngapain Dia kan gue bubu yutan nih Nih Lo paling gila Gue gak tau ya Peraturan Buyout contract Di NBA Gimana ya Gue gak ngerti Kalo gue ngerti Gue pengen bilang sih Gue gak tau Tapi gue punya feeling Bisa aja di buyout Contractnya Chris Paul Sama Rockets Iya And then Mungkin dia mau ngambil Mid-level Mungkin sekitar 10 juta Mungkin sekitar 12 juta Mungkin Sain sama Lakers Mau bikin banana boat Iya Jadi Carmelo Carmelo Makan Dia katanya mau nge-sain Dwayne Wade juga Untuk backup nih Makan Kan lu gak pernah tau Kayak gitu-gitu Sekarang kita tau Semua Apa ya Atas dasar Pertemanan gitu Sekarang lu di NBA Kayak lu mau main sama temen lu Ya lu tinggal ngamuk Lu tinggal ngomongnya di media Gue gak mau disini Gue mau pindah Kayak Anthony Davis Gue gak mau nih di Pelicans Jadi Gue gak akan kaget Kalo tiba-tiba Misalkan Misalkan Koperaturannya Memungkinkan Kontraknya Chris Paul Di buyout Karena kita tau Lu mau pindah Mau pindah Siapa yang mau ngambil Ke Chris Paul Oh iya Gue tadi denger juga ceritanya Itu dimana Setiap abis pertandingan Atau setiap abis latihan Itu si James Harden Suka nge-shoot Nge-shoot sendiri Di lapangannya Houston Rockets Oke Si Chris Paul Suka juga Oke Rebutan tuh Gak rebutan Lu tau kan Kalo ring Latihan di NBA Itu ringnya banyak nih Tapi si Chris Paul Sengaja Jadi dia ajak Satu pemain rookie gitu Dia sengaja One on one Di ring yang Dipake emang Harden Nembak Oh jadi emang Emang udah War juga ya Iya jadi gue denger-dengar Ada cerita seperti itu Terus kita juga tau Gue gak akan kaget Karena kemarin gue juga tau kan Waktu si staff Krimo Latihan pemanasan itu Semalem sebelum pertandingan Ya kalau ngalah Itu di block juga Karena si Chris Paul Gak dikasih Pake lapangannya Chris Paul yang pake lapang Yang nembak-nembak Jadi Udah ada sejarahnya Kayak gitu Emang kejadian kayak gitu Jadi gue Chris Paul ini Emang Chris Paul ini Bangsat juga Emang so tua aja kali ya Iya diem-diem Tapi Lumayan licik lah Orangnya Gue bilang sih Tapi Gue gak bisa marah sih Soalnya Chris Paul dulu pernah main buat tim gue Los Angeles Clippers Dulu gue juga memuja-muja Chris Paul Tapi kalau gue liat Sekarang Makin tua makin jadi Kelakuan nih Ya mungkin Udah depresi juga Kampret Gue makin tua Belum dapet ring juga Belum dapet cincin nih Tapi Kawai Leonard ini ditanya Lu mau stay di Toronto Apa mau pulang ke Los Angeles Kalau gak salah Pamannya apa Intinya keluarganya Keluarganya tuh bilang Ya udahlah setahun aja lah Di Toronto itu Udah jauh kemana-mana Sama keluarga Pulang lah ke Los Angeles Ngumpul sama keluarga Ibaratnya halal Lebih halal lah Gitu Nah terus ditanya nih Nah kalau misalkan Misalkan ternyata pulang ke Lakers Oh walaupun ya Walaupun ternyata Kawai Leonard Anaknya katanya udah main-main Kesekolahan di Toronto Oke Katanya Jadi ada sign bagus Ibu-ibu ada ngerekam gitu Kayak wah ini anaknya Kawai Leonard ada di sekolah Masuk ke sekolahnya di Toronto Ada sign Ada good sign Bahwa dia akan Memperpanjang kontrak Setahun Kita gak tau ya Berapa tahun lagi di Raptors Cuma Keluarganya mendesak Untuk Kawai Leonard Pulang ke Los Angeles Pas ditanya Dia mau masuk Lakers Atau mau masuk Clippers Dengan Dia nge-bold gitu Gue pasti masuk Clippers Kalau misalkan Gue ke Los Angeles Gue pulang Nah Ini kan lu sounding Masalah tim favorit Keluarga Lu sempet ada Denger berita-berita Apa nih Info-info apa nih Tentang Kawai Leonard Tolong di-share dong Kakak Rocky Kawai sih Emang dulu kan Bilangnya dia gak mau Satu tim sama Lebron Jadi itu kenapa Dia lebih Condong Pindahnya ke Clippers Daripada ke Lakers Kalau dia memang Pindah ke LA Tapi menurut gue Akan jadi sebuah Kesalahan Kalau dipindah Tim dari Toronto Karena menurut gue Toronto tuh Udah ngerti banget Dengan kondisi fisiknya dia Dimana mereka melakukan Beberapa kali Load management Menurut gue itu penting banget Untuk bikin dia Fresh panjang Playoff Walaupun memang Sempet cedera Waktu lah Milwaukee Dia sempet cedera kan Tapi Menurut gue Lu udah juara Dengan tim Toronto Raptors Dan lu kayaknya Udah ada chemistry Dengan kalori juga Sekarang kalau kita liat Interviewnya kemarin Lu kayaknya lucu banget Berdua tuh kayaknya Compak banget gitu Jadi kayaknya Sangat sayang sih Kalau menurut gue Kalau dia meninggalkan Situasinya dia Di Toronto Raptors Tapi feeling gue Kalau dia stay di Toronto Raptors Emang gak long term Mungkin tangan-tangannya Kontraknya 2 tahun 2 tahun Umur berapa sih Quay Leonard sekarang Gue juga gak hafal Jika kayaknya 27 Mungkin 27 juta Lebih muda lah ya Masih baru mau masuk Prime-prime Tapi kita tau Tahun depan Kalau memang dia bisa 100% Gue boleh bilang Top 3 player In the NBA Easy lah Untuk dia Bisa masuk Bisa MVP juga Tapi memang Orangnya misterius Orangnya sangat misterius Gitu kan Tapi lu di Toronto Ini kayak mimpis Sepers ya Kalem-kalem gue Kemana gitu Dan kita tau Di Toronto udah ada Apa Kayak Mau support Quay Dari mau kasih rumah Makan gratis Quay and dine Gitu kan Jadi lu Pemain Orang-orang itu Menurut-menurut Udah Apa ya Lu kok jadi pemain NBA Lu pasti pengen banget Punya rasa Dimauin Disanjung Disanjung Sama semua orang Toronto tuh Udah memberikan Kesan itu banget Ke Quay Jadi menurut gue Itu akan jadi faktor Besar juga Untuk Quay Tapi Itu kalau Gue sih bilangnya Quay stay Tapi kalau memang Dia pindah ke Clippers Ini gue bilang sih Faktor Jerry West Gede banget sih Kalau dia pindah ke Clippers Soalnya menurut gue Tuh bukan Ini juga si Rock Apa Masalah Quay Liner Tadi lu sounding Bahwa mereka tuh Misterius Cuma menurut gue Pribadi ini Kita juga Ya Kayanya Itu bukan Tipenya Quay Banget gitu Kayanya ditawarin Apa-apa mau Apa-apa mau Mereka Kayanya dia Gak peduli banget Sama Famous Sama Harta Kayanya dia Gak peduli banget Ada artikel Bahwa Sekarang lagi Banyak duit lah Ibaratnya Kita tau Quay Liner Sekarang banyak duit Tapi mobilnya aja Mobil Udah tahun lama Mobil hancur banget Ibaratnya Yang masih ada Kap belakangnya Mobil jadul Semua orang Kayanya beli Maserati Lamborghini Porsche Ini dia tetap Pake mobil jadul Jadi Menurut gue Walaupun ditawarin Ya Uang banyak Kayanya bukan itu Tujuannya Dia tetap kayak Gua happy-nya dimana Gua akan main disitu Jadi Bener kata lo Bahwa Trade tahun ini tuh Sangat misterius Kita juga gak tau Sekarang ini Ada Ada Apa nih Yang mereka lagi Obroldin sepanjang trade Ini kan pasti Ini ibaratnya Besok pagi trade Ini malam nih Pasti obrolan Ini kemana nih Kemanaan Lagi riwa lah Ibaratnya disana lagi berisik Telepon lagi bunyi terus Lu jadi gak trade gue Atau gak Lu jadi ngambil ini gak Tuker sama ini Jadi memang Sekarang lagi Kayak busy nightnya Di Amerika banget lah Yang kayak lagi Kayak Gak sih mereka Sore ya Siang lah Lagi siang ya Sekarang siang Sekarang kalau kita lagi bikin Siangnya Kalau kita kan bikin malam Karena kita ketemunya pagi kan Cuma mereka sekarang tuh lagi kayak Kayak sibuk banget semua Segala macem Jadi memang kita gak tau Apa yang akan terjadi setelah trade juga Apa yang akan terjadi kedepannya sama NB Apa ada Apa namanya Ada trade apa lagi Yang akan merubah Peta kekuatan Apa namanya Peta kekuatan Karena kan kita tau Clay Thompson tidak main satu tahun Kevin Durant tidak main satu tahun Berarti Celah untuk Jadi juat Pertama untuk West ya Itu sangat terbuka Lebar Jadi menurut lu Mungkin Kita gak tau ya Bisa tebak-tebakan Apalagi juga udah susah ya Susah sih Kita harus nunggu dulu Apalagi besok ada draft Ada kan kita tau Gossipnya Pick number four Punya Pelicans kemana yang dapet dari Lakers Mungkin aja mau ditawarin ke tim lain Untuk ditukar dengan Seorang pemain yang veteran Tapi gue Jujur kaget sih Kalau ini udah ada beberapa trade Yang cukup besar Sebelum draft night Karena gue expectnya tadi Semua trade yang agak besar Terjadinya pas malam draft Tapi ternyata udah terjadi duluan Jadi gue lumayan kaget Tim-tim ini aktif banget Udah pengen Karena mungkin mereka juga mikir Wah Kedy, Clay Gak ada nih Dan free agentnya yang jago-jago semua Dan ini kita Riki Rubio Belum tau nih Riki Rubio sebenernya udah terbuang Dari Utah Kita belum tau Riki Rubio mau kemana Kalau dia ke Lakers juga lumayan sih sebenernya Sebenernya sih lumayan Makanya kita gak tau guys Yang jelas Kita nanti akan update lagi Gue sama anak-anak overtime Indonesia Kira-kira ada update-an apa lagi Mungkin ada emergency podcast ke depannya Tapi terima kasih Rocky Untuk episode kali ini Udah mau meluangkan waktu Gue dateng ke apartemennya loh guys Gue bikin podcast ini Dateng ke apartemennya Karena deket sama tempat gue main basket Abis ini gue main basket Amal Rocky juga Cuma Rocky masuk angin Umur ya Umur-umur Udah kayak Chris Paul juga Dikit-dikit cedera Dikit-dikit masuk angin ya Jadi terima kasih buat Rocky Terima kasih juga buat kalian udah dengerin Sampai bertemu lagi Dan selamat mendengarkan episode kali ini Chaps Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya